Halo Sobat 7, saya Septyan Dewi Cahyo. Ada yang bilang pantomim adalah seni yang penuh isyarat dan teka-teki. Mau tahu, seluk-beluk, atau pengen tahu apa itu pantomim? Saksikan di Sabtu Me Time Trans 7. Menurut buku The Art of Pantomim-nya Charles Aubert, itu pantomim adalah seni olah tubuh menceritakan apapun tentang alam, menirukan alam dan sekitarnya melalui gerak tubuh tanpa ritme. Jadi pantomim menurut saya saat ini lebih dikenal dengan menceritakan sebuah pesan atau ekspresi hanya dengan gerak tubuh dan ekspresi wajah. Pantomim populer karena dikembangkan oleh salah satu grup dari Itali, komedia dell'arte, karena di sana unsurnya lebih banyak unsur komedi, jadinya kesenian pantomim lebih cepat dikenal di seluruh dunia. Kalau ditanya asal-usulnya memang semua kesenian berasal dari sebuah ritual ya, proses ritual keagamaan gitu ya. Nah dari situ seni pantomim juga berkembang dari bagaimana cara sebagian negara atau sebagian suku untuk mengucapkan rasa syukur gitu ya, melalui gerak-gerak tanpa kata-kata. Zaman Yunani mulai diperkenalkan dengan unsur-unsur yang lebih kuat lagi, yaitu unsur teaternya di sana. Jadi pantomim saat itu di dunia banyak dikembangkan, karena pantomim dasarnya adalah menirukan alam gitu. Mime itu, mimesis adalah tiruan. Jadi meniru alam, apapun yang ada di alam, melalui gerak dan ekspresi di atas panggung. Jadi pantomim memang sejarahnya sudah ada sejak zaman dulu, termasuk kesenian yang berumur tua. Menurut saya, seni pantomim adalah memvisualkan imajinasi melalui gerak tubuh dan ekspresi di atas panggung. Nah, karena memvisualkan imajinasi inilah yang membedakan seni pantomim dengan seni-seni yang lainnya gitu ya. Contohnya kalau kita minum, itu nggak pakai gelas aslinya, hanya geraknya aja. Ini sebuah bentukan imajinasi. Tapi kalau seni lain, harus ada gelasnya. Kalau nggak, dia akan disebut seorang pemain pantomim. Karena menurut saya, dia, pemain pantomim itu menjelaskan atau menampilkan benda-benda imajiner kepada penontonnya. Itu yang membedakan. Pantomim masuk ke Indonesia itu di era tahun 1970-an. Saat itu banyak seniman-seniman pantomim yang tampil di Indonesia. Dan saat itu juga saya sempat menyaksikan pertunjukan-pertunjukan seniman dari Perancis, Jepang, Amerika gitu untuk tampil di Indonesia. Banyak seniman dan para mahasiswa IKJ yang belajar saat itu untuk mengembangkan seni pantomim di Indonesia. Salah satunya adalah beliau guru saya, almarhum Mas Sena Utoyo dan Mas Didi Petet. Beliau lah yang mulai mempelajari seni pantomim tahun 70-an hingga mengembangkan seni pantomim di Indonesia. Termasuk saya juga sudah mempelajari. Saat itu saya umur 9 tahun mempelajari seni pantomim dan akhirnya juga menampilkan seni-seni pantomim, memperkenalkan seni pantomim lewat media televisi dan panggung-panggung. Dan perkembangan pantomim sampai saat ini menurut saya tidak terlalu top, tapi juga tidak terlalu hilang. Karena dia adalah fondasi atau dasar seorang aktor. Terus dia adalah seni yang kontekstual gitu ya, seni yang bisa menyampaikan pesan-pesan aktual di masanya. Jadi menurut saya seni pantomim terus akan berkembang di zamannya. Gerakan basic untuk seorang pemain pantomim paling tidak dia bisa menirukan kegiatan-kegiatan di keseharian. Misalnya makan, mandi, pakai baju, terus buka pintu. Apapun kejadian yang ada di hidupan sehari-hari, bisa ditirukan tanpa ada bendanya, itu menurut saya sudah melatih menjadi seorang pemain pantomim. Basic-basic dasar latihannya, ya coba pegang tembok aslinya dulu, rasakan seperti apa temboknya, baru setelah itu ambil jarak dari temboknya, lakukan rasakan seperti memegang tembok. Itu berlaku untuk semua benda ya. Jadi misalnya meja, coba pegang mejanya aslinya, lalu rasakan bagaimana beratnya atau bentuk tangannya, setelah itu singkirkan mejanya, baru lakukan tanpa ada mejanya. Nah ini latihan-latihan ini bisa membentuk keindahan gerak pemain pantomim. Karena kita seni yang hening, tidak melakukan dialog, dan tidak menghadirkan properti apapun, kekuatannya adalah bagaimana properti-properti itu, kata-kata itu hadir melalui tubuh dan ekspresi kita. Hanya dengan gerak tubuh. Misalnya saya begini, bayangan penonton ini seperti ada properti temboknya. Ketika kita tanpa kata, tanpa properti apapun, penonton bisa melihat ada properti, ada kata, ada pesan, di situ itulah kekuatan dari seni pantomim. Menurut saya tetap seperti kesenian-kesenian tradisi kita, yaitu wirasa, wirama, wiraga, wibusana. Jadi empat unsur itu tetap harus ada di dalam pertunjukan atau menampilkan seni pantomim. Wirasa itu bagaimana kita menjiwai, merasakan, seakan-akan ini ada tembok, seakan-akan saya minum. Itu adalah rasa. Dan raga, kita harus mengolah tubuh kita, mengolah dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana mereka, tubuh-tubuh ini, bisa menyampaikan pesan yang kita inginkan. Wiraga, wirama, kita juga harus punya ritme, bagaimana ritme menyampaikan pesan itu juga harus tertata. Gak boleh terlalu cepat, karena gerak terlalu cepat, penonton gak akan bisa mengerti atau membaca gerak kita. Ataupun terlalu pelan. Jadi harus punya ritme atau irama yang juga baik. Wibusana, bagaimana kita bisa mempunyai karakter melalui tampilan busana kita atau performance kita. Jadi tampilan busana, tampilan kita juga penting dalam dunia seni pantomim. Kalau dalam seni pantomim, yang paling susah, saya mencoba bagaimana alam ini bisa saya jelaskan melalui gerak dan ekspresi. Tapi ada satu yang gak bisa saya jelaskan, yaitu predikat atau status. Misalnya dia adalah adiknya istrinya kakak saya. Itu susah sekali menjelaskan lewat gerak dan ekspresi. Biasanya solusinya melalui teks. Orang akan melatih daya imajinasi. Pastinya dia akan punya imajinasi yang tinggi. Karena menurut saya seni pantomim ini seni komunikasi imajinasi antara pemainnya dan penontonnya. Jadi dua-duanya harus punya imajinasi yang kuat. Karena kita akan berkomunikasi melalui imajinasi. Selain imajinasi, yang pasti tubuh kita menjadi sehat, menjadi kuat, melatih otot-otot kebugaran tubuh. Terus lebih punya empati ya. Kalau saya rasakan, seniman-seniman sejak dini, anak-anak sekolah dasar, karena ada lombanya, mereka belajar mempelajari seni pantomim, mereka punya empati rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama gitu ya. Saya melihat mereka sudah mulai sensitif dengan situasi bagaimana dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Itu sangat baik buat perkembangan anak-anak. Bagaimana kita seorang seniman menyampaikan pesan-pesan itu dalam bentuk seni gerak dan ekspresi. Jadi kaya sekali gerak dan ekspresi ini untuk bisa menyampaikan semua perasaan kita, semua pesan-pesan yang ingin disampaikan dengan tema-tema yang beragam juga. Dengan tragedi bisa, dengan komedi bisa. Di setiap kali pertemuan workshop atau apapun, dari dulu saya ingin sekali bahwa seni pantomim punya ciri khas yang Indonesia sekali. karena saya percaya Indonesia punya kekayaan gerak tradisi. Dari situ diolah, di masing-masing daerahnya diolah dengan tema khasnya mereka, masing-masing itu akan menjadi kekuatan seniman pantomim yang berbudaya Indonesia. Itu harapan saya. Jadi ke depannya mudah-mudahan seniman-seniman pantomim lahir dari Indonesia dengan ciri gerak Indonesia. selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton